Nah disini ada soal Pada gambar di atas Besar sudut A2 sama dengan 75 derajat Tentukan besar sudut-sudut berikut ini Oke Kalau kalian di sekolah ada belajar Tentang yang sudut sehadap Sudut sepihak Dalam berseberangan Luar berseberangan Tolak belakang Itu bagus untuk dipahami Cuman Aku mau nyaranin Coba kalian cuma pahami Yang bertolak belakang sama sehadap saja Kalau bertolak belakang ini contohnya Yang 2 A2 sama A4 Ini bertolak belakang A1 sama A3 ini juga bertolak belakang Lalu B1 sama B3 Kemudian B4 sama B2 ini bertolak belakang Dan sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama Kemudian sudut yang sehadap Contoh yang sehadap itu yang A2 B2 Lalu A1 B1 dengan A4 dengan B4 Kemudian A3 dengan B3 Nah itu sehadap juga Besar sudutnya sama Langsung ke pertanyaannya aja Tentukan besar sudut B3 Nah untuk yang A besar sudut dari B3 B3 yang ini Nah tadi kan yang ada diketahui Ini 75 derajat Nah 75 derajat Karena ini A2 ini kira-kira Sehadap dengan siapa Ya A2 ini sehadap dengan B2 Tadi di awal saya jelaskan Kalau dia sehadap Besar sudutnya sama Maka B2 ini Secara otomatis Dia juga 75 derajat Karena dia sehadap dengan Sudut A2 Nah kemudian ada B4 B4 ini karena bertolak belakang Dengan B2 Jadi secara otomatis Besarnya juga sama Jadi ini 75 derajat Nah Yang ditanya itu adalah B3 Kalau kita perhatikan Ini pelurus Antara B2 dengan B3 Nah dimana pelurus itu jumlahnya 180 derajat Ini kalau kita hitung itu 180 derajat Nah Yang ditanya adalah B3 Jadi B3 ini secara otomatis 180 derajat Dikurang 75 Jawabannya adalah 105 derajat Ini untuk yang Pertanyaan yang A Lalu yang B nya Pertanyaan yang B Tentukan sudut dari A4 Sudut dari A4 Nah A4 ini hubungannya dengan A2 Apa Ya mereka saling Tolak belakang Jadi secara otomatis A4 ini langsung saja 75 derajat Karena dia bertolak belakang Kemudian yang C nya Tentukan sudut dari B1 Nah kita lihat disini B1 Lagi-lagi ini ada pelurus Dimana tadi pelurus itu jumlahnya 180 derajat Jadi sama juga seperti Berarti yang cara menjawab yang A tadi Jadi B1 ini secara otomatis 180 dikurang 75 Jadi 105 derajat Nah B1 105 derajat Berarti B1 ini sama dengan yang B3 kan Tadi B3 ditanya itu 105 Kemudian B1 juga 105 Nah kenapa sama Ya karena B1 dengan B3 ini memiliki hubungan saling bertolak belakang Jadi ingat Kalau dia Tolak belakang Dan juga sehadap Ini sudutnya sama Sudutnya sama Nah aku mau coba tegaskan lagi Tentang yang tolak belakang sama sehadap tadi Karena ini konsep yang perlu dipahami Kalau dia sehadap Itu contohnya yang A2 dengan B2 Nah Untuk mengetahui bagaimana maksud dari sehadap ini Yaitu Kalau ada dua buah garis Ini dua buah garis Dua buah garisnya sejajar Kemudian dipotong oleh satu garis Maka sudut-sudut yang saling Menghadap arah yang sama Ini besar sudutnya sama Begitu juga dengan A3 dengan B3 Nah untuk yang tolak belakang itu Ketika ada dua buah garis yang saling berpotongan Maka sudut-sudut yang saling membelakangi Itu besarnya sama Itulah yang disebut dengan tolak belakang